Shalom semua, shalom Bapak Ibu Judul rendungan kita, Allah dilembah juga Ada kisah menarik dalam 1 Raja-Raja 20 Orang Syria dikalahkan oleh orang Israel Kemudian, beberapa penasihat Raja Syria memberi alasan kekalahan mereka Mereka berkata bahwa mereka bertempur di bukit-bukit Dan kalah karena Allah Israel adalah Allah berbukitan Jadi, jika orang Syria berperang melawan orang Israel Di dataran atau di lembah, mereka akan menang Ini nasihat bodoh Mereka berpikir bahwa Allah Israel hanya membantu umat Israel Di atas bukit dan di gunung-gunung Dan tidak turun di lembah-lembah Sekarang, gunung merujuk pada saat baik kita Dan lembah saat buruk kita Beberapa orang berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan di masa-masa baik kita Tetapi, Dia tidak ada ketika kita sedang melewati masa-masa buruk Tuhan kita adalah Allah pegunungan dan Allah di lembah juga Allah selalu beserta kita apapun kondisi dan musim dalam hidup kita Tuhan Yesus melepaskan makota kemuliaannya untuk turun ke bumi Lahir sebagai baik dengan tujuan mati di kayu salib Untuk menebus dosa-dosa kita Sehingga Yesus dapat membawa kita kepada Allah Bapak di sorga Yesus datang untuk memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan Dengan memberi kita cuba kebenaran dan menjadikan kita mempelainya Membagikan segala miliknya kepada kita Itulah anugerah Tuhan Ia datang ke lembah kita Jadi apapun yang Anda alami sekarang Tuhan ada bersama Anda Dia memegang Anda dan membawa Anda melewati lembah Kemenangan sudah menjadi milik Anda Sama seperti orang Israel juga menang di lembah Demikian juga Anda akan menjadi pemenang Karena Allah di lembah juga Amen Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati